Berikutnya kita bahas lagi yang namanya entup, entup dan entup, tiada akhir. Apakah ada fakta tak terbantahkan pada edisi kali ini? Langsung saja yuk kita singkap semuanya. Kali ini edisinya 21 Juli. Tema singkap kita hari ini adalah curhat lagi dan lagi. Pendidikan itu ambil ilmunya, jangan gelarnya. Pekerjaan itu ambil profesionalnya. Semangat hidup itu penting untuk perjuangan. Percayalah, Anda akan menemukan banyak kemajuan. Lebih baik kekonyolanmu kau ekspresikan ke konten. Siapa tahu bisa jadi terkenal. Daripada kau ekspresikan di sini bersama tinja lidermu. Kan cuma dapat bulian. Benar juga sih. Orang terlihat hebat ketika dia menunjukkan kehebatannya. Cewek terlihat cantik ketika menampakkan kecantikannya. Kamu akan terlihat pemalu ketika kamu menunjukkan kemaluanmu. Hah! Bisa dilakukan secara live di konten Youtubenya. Pasti jadi terkenal si Boker. Kemarin tahu gini aku nggak ikut Pijob. Kita di sini sebagian besar adalah korban dari APK sebelumnya yang punya rasa yang sama. Sebaiknya jangan yukit-yukit lagi masalah yang lalu. Namun cukup dijadikan pelajaran agar kita tetap semangat dan masih optimis untuk melangkah maju bersama. Jangan mengungkap keraguan kita pribadi di grup publik atas usaha yang baru. Karena bisa jadi yang baru ini sangat beda dari sebelumnya. Jangan sampai keraguan kita menjadi hambatan buat orang lain. Yang bisa saja beda cara melihat bisnis ini. Kalau kita ragu, biarlah keraguan itu berada dalam diri kita. Jangan mudah latah. Jangan lihat orang berhasil di bisnis A. Kita ikutan join di bisnis A. Sebelum bergabung pada bisnis online, harus dibikirin dulu goal setting kita apa, fokus kita di mana, dan langkah apa yang harus diambil. Intinya tujuan harus jelas. Bisnis yang lalu sudah pergi. Biarkan dia pergi meninggalkan luka untuk kita. Sekarang saatnya untuk mengambil apa yang sudah hilang di bisnis sebelumnya. Dan semoga-semoga Pijob adalah tempat di mana kita bisa mengambil keputusan yang sebesar-besarnya. Setelah ditinggal pergi oleh kapal yang oleng, tetap semangat walau badan bau keringat. Bau keringat aja bangga lu. Pelampiasan kekecewaan. Hadeh, ntar tambah darah tinggi. Mending ngobrol. Sekalian nunggu berita dari tinja lider. Dijamin lebih asyik. Iya, ngobrol kek. Debat atau diskusi juga boleh. Berantem lebih seru daripada sepem. Yaitu, mari berinteraksi dengan sesama anggota dengan niat mencari saudara. Lah, Pijob sudah mati duluan kok. Emang mau beli apanya? Si Sukirman enaknya disuruh jadi pelawak jalanan aja. Dan gue yakin kalau dia nurut saran itu. Pasti laku dianya jadi pelawak jalanan. Ntar aku bakar menyan dulu biar Sukirman hadir. Badut boker Sukirman pasti laku kalau dipicob. Si Sukirman tambah semangat kalau dikempit Ratu Ponzi. Yang kayak gini nih minta cepat-cepat diciduk. Kalau nggak diciduk malah meresahkan warga kayak gini. Itulah kenapa kemana-mana Sukirman selalu membawa buku TTS. Yakin nggak disini masih banyak mata-mata pro picob? Emang mau ngapain mereka? Bisa berbuat apa mata-mata itu? Picob sudah tidak ada kok dimata-matai. Yang tersisa hanya perkaranya. Dan negara harus memberi keadilan kepada rakyatnya. Sebab yang namanya Pancasila itu kan ada lima. Nah, kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak diamalkan. Berarti negara tidak boleh menyalahkan kalau rakyatnya menyebut catur sila. Apa? Catur sila. Bukan Pancasila lagi. Sebab sila kelima sudah ditinggalkan oleh negara itu sendiri. Benar, picob sudah tidak ada. Tapi selagi orang-orang yang dahulu gembar-gembor pitob long live masih berkeliaran bebas. Maka mereka wajib tahu ada apa di SPI hari ini. Shhh, ini masalah ABG. Orang tua tidak akan memahaminya. Orang tua, kata lo. Saya masih remaja, kale. Keluar masuk dipanggil polisi. Lama-lama stress dewe. Apa nasib top leader dan manajemen entup mau seperti ini? Korban Indo Surya 14 ribuan orang. Kalau korban picob sudah jutaan orang. Mosok yang kayak gini di demenai. Tante Ponzi Yundita Admojo mulai gerah. Dia mencoba cari udara segar. Dengan cara upload foto terbaru bersama anaknya di akun Facebook yang lama. Yang gak ada kaitannya dengan picob. Biasa buat menghilangkan jejak jadi diri yang kalam. Ya, anggaplah dia lagi fake, Nick. Ocehan Yundita katanya Piplus megakopi entup. Tapi info dari tinja leader, Yundita lagi mengurusi Piplus. Yang benar yang mana dong? Alah, kaya hasil maling aja kok bangga ya itu orang. Kasus Indo Surya yang langsung ditangani kabar risk cream. Menjadi catatan yang sangat menarik buat para penipu investasi trading. Supaya mereka bisa dipenjara dalam waktu yang lama. Betul memang, ilmu itu mahal dan harus diburu kalau bagus ilmunya. By the way, pipi masa depan kapan cairnya nih, bray? Pipi, paluta palsu tipu-tipu, om. Antek-antek manajemen picob dengan kru-kru manajemen dasar penipu KB mereka. Kalau gue saranin, jangan terlalu berharap dah sama entup. Info penghasil cuan banyak kok, bukan cuma pitub aja. Di sini nggak ada yang ngarepin picob. Kalau yang ingin menghukum penipu-penipu picob, dan melawan manigin ponzi dan penipuan semua ada di sini. Siapa juga yang mau berharap sama bisnis ponzi? Kasus picob belum berakhir. Oleh karena itu, kami akan terus mengungkap dan menyingkap apa dan bagaimana picob di masa itu. Sehingga banyak menelan korban materi, imateri, hingga nyawa. Udah, bagus-bagus pakai kopiah, pakai sorban. Suara cengkoknya udah arabian, eh main-main game. Yang paling nyebelin itu yang ngomong huruf V diganti P. Maksudnya apa itu? Guru saya pernah bilang, jual apa yang bisa dijual? Beliau nggak pernah bilang, mainlah APK yang terbukti membayar. Itulah kata-kata yang dipakai oleh orang-orang picik. Sehingga berhasil menciptakan APK funzi kayak picob dan lain-lain. Dengan mengambil kata-kata sang guru untuk mengajak main fast track. Tapi yang cengkoknya, arabian promosi money game nggak ada lawan sih. Intronya dikasih solawat dulu. Aduh, ya ampun. Itu karena mereka tidak tahu skema dan fikihnya. Kalau sudah begini, tak ada lagi solawat yang mengiringi bisnis ponzi lagi. Kecuali Sukirman. Di mata orang-orang daerah, terutama orang-orang kampung, picob adalah yang pertama kalinya bisnis baru. Dan ternyata baru diketahui itu haram. Sukirman mah badut, kerjaannya ngelawak mulu. Jadi, siapapun manusianya, makhluknya, jika sudah tahu bahwa picob itu ponzi dan haram, tak peduli dia berpredikat ulama, rohaniawan, budayawan, atau negarawan sekalipun, wajib hukumnya bertobat dan mengembalikan hak-hak orang yang telah terzolimi. Kalau tidak dilaksanakan, maka Tuhan akan murka padanya. Dan yang paling sulit adalah meminta halal dari orang-orang yang telah dizolimi. Selama itu belum dilaksanakan, haram juga syurga dan tiada ridho Tuhan pada dia. Sesungguhnya, Tuhan tidak memandang miskin kayaknya manusia, derajat pangkatnya, melainkan amal dan perbuatannya. Nah, justru yang paling besar siksanya adalah ulama yang mendukung bonzi manigim dan penipuan, siapapun dia orangnya. Memangnya sejak kapan Tuhan itu akan membela kejahatan? Justru Tuhan tidak akan membela kejahatan. Karma dan balasan pasti ada kalau orangnya tobat duluan. Sebelum itu terjadi ya mungkin saja tidak akan dibalas. Tidak ada karma buruk dan diampuni kesalahannya oleh Tuhan. Maaf jika tunjukkan saya selalu mengarah ke hal agama. Karena saya dilahirkan dari rahim manusia beragama. Bukan komunis dan ateis, jadi bukan mabok agama. Akan tetapi hidup manusia tak bisa lepas dari yang namanya agama. Karena ruh dan jasadnya ada di situ. Tuhan menciptakan manusia agar mengikuti nabi dan rosul yang diturunkannya. Sesuai dengan aturan-aturan atau syariat yang diperintahkan kepada nabi masing-masing. Dan di agama manapun, ponzi manigim dan penipuan yang merugikan orang lain itu pasti diharamkan. Kalau ada ulama yang membela ponzi manigim, saya bersedia diajak sharing dan debat tujuh hari tujuh malam mengupas dasar-dasar hukumnya. Astaga, rupanya ada dari kalangan ulama. Konon gelar Kiai Haji jadi pembina manigim ponzi. Haram pun diembat juga kah? Entahlah, hanya Tuhan yang tahu. Betul, 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 betul. Oke, segitu aja deh video kali ini. Takut kepanjangan, durasi, durasi. Terima kasih udah nyimak. Jangan lupa komen dan subreknya ya. See you, ciao, amadi ketu. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax